Intro Kalo misalnya Neng memberi sesuatu Ya Alhamdulillah aku terima Cuman kalo misalnya kendaraan kayaknya gak ada Tapi Masan, Pak Perihal itu yang katanya Memasukkan kendaraan ini seperti apa nih, Pak? Eee, itu Apa, tanda tangan ya? Iya, betul Ya, memang kemarin itu Kan ada pekerjaan yang memang Masih nyangkut ya aku dua Pekerjaan itu Pekerjaan yang pertama itu kan Aku sengaja tanda tanganin Yang pertama untuk Untuk mempercepat Karena komunikasi aku udah gak bagus sama Neng Nomor aku udah di-block udah lama Di Diperuntukkan Hanya untuk mempercepat prosesnya aja Karena aku bertemu sama klien itu Tidak lama dan dia harus kembali ke luar kota Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain Berarti karena pekerjaan ya, Pak? Hanya pekerjaan saja Tidak ada misalnya mau Kalau gini Kalau memang Neng merasa dirugikan Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas tindakan aku yang satu itu Aku jujur terus terang Tidak ada niat untuk merugikan Tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan Aku mohon maaf Yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan Pasti aku selesai Gitu Dibicarakan aja baik-baik Tapi memang ada keinginan dari Kangga Untuk memberitahu gitu kan Karena kan sebelumnya udah di-block gitu Terus tiba-tiba ada pekerjaan Emang gimana? Aku nggak liat sih Perihal ini Soal mulai dari uang yang masuk Oh Segala macam Dan kurang terbuka Dibilang Dibilang Gimana sih Mas? Gini Biasanya kalau misalnya kita mau Kalau manajer-manajer itu bilangnya Apa ya Bukan menjual ya Kalau kayak gitu ya Apa ya Memberikan harga ya Pada klien Tapi sebelum kita berikan harga Pada klien Itu kan kita tanya dulu Contoh misalnya di luar konten sekian ratus juta Mau enggak Itu aku ngomongnya sama tim Kalau misalnya dia bilang Oke mau Baru aku jual lebih Itu namanya Kan Alphi Marketing Menurutku pada saat itu Kalau memang Tapi ternyata kan Akhirnya ketahuan Ketahuan dan semuanya Diklarifikasi sama Sama kliennya langsung Aku kembalikan Marketing yang aku punya Aku kembalikan Dan itu udah clear seharusnya Dan Pihak pengundang juga Nggak ada masalah sama itu Di sini beri hal mencuri Harta-harta gitu gimana sih Kalau mencuri itu Saya tidak memberikan haknya Ya misalnya gini Mbak Dewi misalnya 150 juta Saya naikin 170 juta Berarti 20 juta punya aku Kan 150 juta aku berikan Kalau aku tidak berikan Berarti aku mencuri haknya Kan ini enggak Aku ambil yang fee-nya aku saja Kalau misalnya Beliaunya tidak berkenan Dengan fee tersebut Ya aku kembalikan Dan itu memang sudah dikembalikan Ada kekecewaan nggak semua segini Aku Enggak lah ya Gini Aku kan tidak mau ada masalah Sebenarnya Kalau memang Mbak Dewi-nya tidak berkenan Ya aku akan Gimana caranya Supaya aku perbaiki Kesalahan tersebut Menurut Menurut beliau Kan itu kesalahan besar Ya aku Aku terima Memang pada saat itu Aku melakukan seperti itu Hanya Hanya supaya aku mendapatkan Untung Karena Tadinya untuk pegangan aku Selalu di Jakarta Karena kan aku udah nggak bekerja Sama beliau lagi Ada upaya nggak sih mas Mau kita bertemu langsung Untuk membicarakan masalah ini Kalau bertemu kayaknya enggak ya Karena Susah gitu Akses aku Ketemu Mbak Dewi itu Susah sekali Aku juga Mau mengambil barang-barangku di rumah Kayaknya tidak diizinkan Jadi aku suruh Suruh Apa asisten yang Anterin dimana Nanti di anterin pak Katanya Pak Angla sendiri yang tidak mau memberi alamat Enggak mau ngasih alamat katanya Bukan Mau di tunjukin Chattingnya Asistennya Nih ada Aku bukan mau ngasih Tidak mau ngasih alamat Lebih baik kita bertemu di luar Kan enggak apa-apa Kalau bertemu di luar Si asisten juga Mau bawain barang-barang Kejauhan Kalau ke tempat gue Mas Angga Adanya di tengah perjaraan Kan maunya baik-baik saja Tapi pada akhirnya Ini banyak yang ke blow up Perihal yang tidak baiknya Nih Perihal Mungkin aib ya Dalam tanah putih Gimana sih mas Angga Beginilah mbak Aku sih tidak akan Menilai ya Kita harus percaya aja Manusia itu tidak selamanya baik Tidak selamanya buruk Ada sisi baik Ada sisi buruk Selama ini Masa iya yang buruk-buruknya aja Yang diterima dari aku Masa iya sih Selama ini Dari baik-baiknya saja Yang diterima dari Mbak Dewi Buat aku Yakin gak ada buruknya sama sekali Tapi kan buat apa Sekarang kita nge-bohok Yang jelek-jeleknya Yang sudah biarlah Sudah berlalu Saya mau baik-baik aja Sama beliau Tapi kalau misalnya Ada kesalahan yang akhirnya Diperlihatkan ke publik Ke media Sama Mbak Dewi Itu kita serahkan kepada beliau Cuma kalau dari aku pribadi Ya aku mau minta maaf Kalau memang itu Merasa neng dirupikan Merasa neng tersakiti Atau merasa neng Akhirnya aku Dibilang katanya Aku tukang tipu Tadi bilang kan Ya aku gak akan bisa nyalahin dia Cuma kalau memang demikian Ya aku minta maaf Yang sebesar-besarnya Tapi ada kekekewaan gak sih Kalau kecewa gak lah ya Kalau kecewa tuh lebih ke kayak Apa ya Penyesalan hati gitu Yang tersakiti Kalau aku Gak kecewa ya Gimana ya Cara menyikapinya Kalau aku salah ya Aku minta maaf gitu Ada upaya memperbaiki komunikasi Bikin ya sih Kalau Kalau Dari aku sih pengen Cuma kalau dari Aku gak mau maksa ya Aku sih pengennya baik-baik saja Cuma kalau dari Mbak Dewi Belum masih belum terima Dan akhirnya Keadaannya Jadi kurang baik banget Malahan Ya aku Aku Kalau harapan aku pribadi Pengen Cuma aku gak bisa Maksudnya Ada rasa sesal gak mungkin Karena Mungkin setelah perceraian ini Justru kalau kalian Tidak baikin Oh Enggak ya Sepertinya kalau mau dibicarain secara dalam Aku bisa selesaikan Kita bisa bicarakan Tidak semuanya Tidak semuanya Seperti yang dibicarakan banget lah Aku juga ngambil untung seperti itu kan Ada alasannya untuk apa Dan untuk siapa Untuk ngapain Kan itu ada Karena Kan beliau tadi bilang katanya Tidak pernah memberikan haknya Kalau Kalau aku membawa Pergi semua uangnya Itu aku gak berikan haknya Kan haknya Udah aku berikan 150 juta oke Oke Kalau misalnya saya ambil Ternyata saya ambilnya 70 juta Dan saya berikan 100 Baru Ngambil haknya Karena kan saya dilihan Dari awal Sama Mbak Dewi Nya 150 Baru ngambil haknya Mas hubungan sama keluarga besar Mbak Dewi Seperti itu kan Aku baik Sama Mas Bin baik Sama Mas Fangur Juga alhamdulillah Ya kalau aku sama yang lain Kan gak ada masalah Apakah sudah Ada omohan keluarga Masalah ini Akhirnya Mbak Dewi Kalau aku sih Kalau mau ada yang bicarakan Gak apa-apa Bicarakan Kalau aku gak pernah Melarang Dan gak mau menggutuk diri Berarti hal ini Merupakan salah satu Alasan percerai Juga atau seperti ini Financial sih Mas katanya Apa? Faktor utamanya diri Kalau Kalau aku rasa sih Bukan Karena kan dari aku Aku mengganti Kalau dari aku sih Bukan yang Masalah Aku tekankan Sekali lagi Jadi apa? Ada di Kak menyenang Jadi blog nomernya Sudah dari berapa lama Sejak dari Pertama bertengkar Dua bulan lah Ada dua bulan yang lalu Sama sekarang Sudah hampir Mau tiga bulan Menyenang status Duda ini Itu pelajaran yang Duda ini Pelajarannya Harus lebih Harus lebih hati-hati Harus lebih hati-hati Dalam bertindak Harus bisa Harus bisa Lebih mengerti Pasangan Harus bisa Mengerti Karakter Karena Karena terkadang Kita masih punya egois Kita misalnya Contoh Aku kalau gak ngerti Aku pengennya diperhatikan Dengertiin terus ya Nah hal-hal kayak gitu Yang harus kita mengerti Pelajaran-pelajaran seperti itu Mungkin untuk nanti Suatu saat Pasangan aku ke depannya Aku akan lebih mengerti Dan begitu pun Pasangan beliau ya Aku harap sih Yang pasti yang terbaik Kalau misalnya Beliau doain aku gak baik Ya gak apa-apa Itu hatinya dia Berarti tidak akan menutup hati ya mas? Siapa aku? Jangan dong Kalau ditutup hatinya Ntar Mas Kapok sama artis Nanti mas Enggara Yang menarik nih Setiap podcast Selalu ada bahasa Ungkapan Bercerai dan bercerai Akhirnya ini sebuah Kebuktian Gimana? Ya kan itu tadi aku bilang Kalau misalnya Ngomongan Kan dong Kalau kita mau berucap Yang baik-baik saja Jangan Jangan berucap yang Kurang bagus Kalau misalnya ada Ada Komungan dari Dari aku Tentang Pertentaran Selalu minta bercerai Akhirnya terbukti Aku sih Mungkin emosi Yang namanya emosi Aku tidak mau menyalahkan Tapi pada akhirnya Aku akhirnya tahu Alasannya beliau Kenapa mencintai Untuk bercerai Dan berpisah Ya sudah Karena kalau misalnya Aku lanjutkan Kayaknya Bidangan baik Ini terbukti Mas itu selama Masa pernikahan Gak pernah Bisa marah Aku Kalau marah sih Pernah Itu manusiawi Cuman kalau marah Yang hebat Sampai Kayak kemarin Ini Kayaknya Aku selalu Berusaha untuk Gimana caranya Kita baik-baik saja Ya udahlah Bisa diperpanjang Biasanya kayak gitu Tapi kalau Dari kali ini Kayaknya aku udah Marah sama dia Gitu pada saat itu Makanya akhirnya Tidak bisa diperbaiki Sampai sekarang Marahnya kenapa Sampai hebat begitu Kak kalau untuk Pisa rumah Sudah dari kapan sih Di saat pertengkar Dari 2 bulan itu Iya Kampung lalu Ayah sempat bilang juga Kalau Itu sebenarnya Masih Sayang Itu gimana Kalau aku mah Nggak mau nafik ya Cuman mungkin Lebih ke Kayak saudara aja Sekarang Sayang Saudara Rindu Seperti saudara Kalau Aku mah Gimana ya Aku nggak pernah fake Kalau suka-suka Kalau nggak Dan aku Nggak pernah mau Diajak settingan-settingan Karena Seri keperasaan Pasti Tapi sebenarnya Masih ada rasa sayang Kalau BDV Saya sebagai saudara Kak Berarti Sudah pisah rumah Mungkin sekarang Ngekos Atau gimana sih Aku Iya Tinggal di Tinggal di rumah Rumah kos Rumah kos Aku tinggal sendiri Di sana Kalau buat aku pribadi Isi cukup Karena Yang mengapain Mewah-mewahan Biaya besar Bergayalah Sesuai isi dompetmu Karena selalu kayak gitu Ya Kan kalau kita nggak punya Ngapain Gaya-gaya Tapi bener Pas keluar dari rumah KDV sendiri Nggak bawa apa-apa Alasannya kenapa Ya Aku hanya bawa Barang-barang aku aja Barang-barang yang di sana Semua kan punya dia Aku hanya menikmati Ikut menikmati Fasilitasnya Tapi aku tidak ingin Memilikinya Contoh Mobil mewah Rumah mewah Ataupun Apa ya Mungkin Fasilitas Kualitas barang-barang mewah Yang kalau misalnya Ada yang pernah diberikan Sama aku Dulu ya aku bawa Tapi kalau misalnya beliau Minta Jangan dibawa yang ini Langkap Ini kan barang-barang Masih ada di sana Ketika mau dikirim Apakah nanti diterima Aku enggak Ya aku terima dong Aku terima Apapun kondisi barangnya Ya aku akan terima Kalaupun ada barang pemberian Ya aku anggap itu Sebagai kenangan Kalau misalnya Ada barang-barang yang Harus dikembalikan Capapan Terima kasih Terima kasih